Ini Pemirsa ini ngomong-ngomong soal tiket Coldplay yang masih pada ribu soal war-war kemarin. Dua kali gagal war. Aduh, tapi gak ketipu karena tiketnya dijual lebih mahal banget kan. Iya, saya nanti-nanti menunggu sampai ujung kali aja, ada yang gak jadi nonton kan tiketnya bisa dibeli. Nanti on the spot aja coba ya. Pemirsa seorang influencer dari Palembang, Sumatera Selatan jadi korban penipuan tiket Coldplay. Iya, dan selain itu ada juga belasan korban yang diduga juga ditipu begitu ya oleh penjualan tiket konser Coldplay yang melapor ke Baris Krim Polri. Nah, dalam laporannya ini nilai kerugian mencapai 30 juta rupiah. Kasus ini bisa dibantu dengan teman-teman sekalian, netizen-netizen sekalian biar diangkat kasus ini. Karena gue yakin bukan cuma gue korbannya. Korban-nya buat gue sendiri, buat manajer gue, dan buat teman-teman sekalian, please hati-hati banget buat jastip-jastipan seperti ini. Melalui video yang diunggah pada akun TikTok, korban yang merupakan influencer bernama Niko Saputra mencurahkan kekeselannya lantaran tertipu dengan penjualan tiket konser Coldplay sebesar 12.500.000 rupiah untuk pembelian dua tiket. Melalui kuasa hukumnya, korban melapor ke Mapolda, Sumatera Selatan dengan melampirkan beberapa barang bukti transfer saat pembelian tiket. Percakapan aplikasi pesan serta akun media sosial Instagram pelaku. Dari manajer saya karena dia panik banyak, sehingga saat war dimulai, dia war yang sendiri itu gak dapet, terus dihubungkan dari jastip, ternyata dia dapet dari jastip ini. Si jastip ini udah menceritakan bahwa saya dapet yang kategori satu, dan langsung kita beli dua tiket. Nah, karena peraturannya dari si jastip ini dia minta transfer full, yaudah, mungkin karena manajer saya kayak udah percaya, dan dia panik baik juga, dia langsung transfer full. Nah, setelah di transfer full, tidak lama kemudian, korea itu gak bisa dihubungin lagi, dan ternyata akun Instagram-nya juga udah berubah. Selain itu, 14 korban penipuan penjualan tiket konser Kopay di Jakarta resmi melapor ke barang skrim Polri. Terduga pelaku dimanfaatkan di media sosial dan aplikasi pesan untuk menjaring korban. Pelaku mengarahkan korban untuk mentransfer sejumlah uang, namun setelah uang ditransfer, terduga pelaku menghilang dan memblokir nomor korban. Akibat penipuan ini, korban ini dilaporkan rugi hingga 30 juta rupiah.